Jadi ya kalau udah ngeluarin duit ini dan segala macem ya biasanya mereka akan sakit hati dan si cewek bisa dengan gampangnya. Loh saya gak minta kok. Hai sama psikologi cinta, kali ini kita pengen berbincang-bincang nih. Jadi ada salah satu DM, salah psikologi cinta yang wanita ini ngomong, kemarin tuh saya tuh ada kemasalahan, jadi cowok mendeketin saya, kan kalau saya gak suka makanya saya tolak, terus saya tuh mencoba untuk kayak biasa aja, tapi cowok itu tuh menjauh, mungkin pria itu sakit hati atau gimana. Kenapa sih pria itu gampang banget sakit hati, padahal kan ditolak itu kan sebenarnya ada berbagai alasan. Nah kenapa itu? Solusinya gimana? Oke, jadi dramatis sekali ya. Mungkin gak berlaku ke semua pria, cuman pada umumnya pria itu ya, dan kebanyakan, dan mayoritas, dan mungkin hampir semua subscriber kita, karena kalau gak gampang sakit hati kalau ditolak itu, kayaknya gak subscribe YouTube channel kita, nah mereka itu ditolak, terus sakit hati itu, karena yang pertama mereka udah punya perasaan, udah punya ekspektasi, macem-macem tentang si wanita ini, jadi udah ngebayangin kalau dia jadi pacarnya, udah ngebayangin kalau mereka jalan berdua, makan, dan segala macam, sampai ada yang baru sekedar di tahap PDKT aja gitu ya, baru kenal sedikit aja gitu ya, tentang pribadi si cewek itu udah mikirin, nanti bakalan berkeluarga bersama, hidup di satu rumah, dan sebagainya. Berarti keyakinannya tuh udah 100% banget ya, walaupun masih jatuh cinta, tahap jatuh cinta. Mungkin bukan ke keyakinan ya, tapi ekspektasi gitu, harapan, harapan, ekspektasi versus realita, nanti realitanya ternyata biar gitu kan. Jadi dia seolah-olah tuh kayak yang gak terima sama ekspektasinya yang udah sebegitu. Seperti itu dia bermimpi setinggi langit, tapi kenyataannya itu hancur berantakan gitu, dan kadang dia gak bisa ngebedain ya orang baper tuh gimana sih. Jadi antara yang sikap yang sebenarnya biasa aja gitu ya, si cewek ini melakukan hal yang sama kepada setiap pria, tapi dia udah merasa ini sesuatu hal yang spesial. Ini tuh udah merupakan suatu perlakuan yang lebih semacam seperti itu, namanya orang baper kan gitu. Gitu. Terus kemudian biasanya orang sakit hati itu karena mereka sudah melakukan banyak sekali pengorbanan. Jadi apapun lah, udah di traktir, udah di, apa namanya, di traktir makan, traktir nonton, beliin baju, beliin sepatu, beliin tas, segala macem, investasi bodong tapi ya, investasi yang gak ada, investasi itu kan harusnya ada, istilah di bisnis itu ROI ya, return on investment, pokoknya anak ekonomi lah, artinya ada timbal balik. Dan saya rasa kalau sebuah hubungan itu jangan terus kemudian menganggap ini sebagai sebuah bentuk invest atau modal, nanti ada laba, ada timbal balik, ada balik modal dan segala macem. Hubungan gak se matematis itu. Oke. Seperti itu. Jadi ya kalau udah ngeluarin duit dan segala macem, ya biasanya mereka akan sakit hati. Dan si cewek bisa dengan gampangnya. Loh saya gak minta kok. Iya. Berarti sebagai seorang cewek juga harus menyiapkan plan A dan plan B ya. Hmm. Nah kalau emang sudah melakukan hal semacam seperti itu dan terus kemudian efeknya misalnya sekalipun gak kita sarankan ya. Tapi ya sudah gitu loh. Duit bisa dicari lah atau apapun yang sudah kalian keluarkan apa ini dan segala macem. Gak yang sampai terus kemudian kan banyak yang maki-maki dan jelek-jelek ini dan segala macem sakit hatinya gitu ya. Bahkan minta modal balik ya. Hmm. Misalnya ya sampai semacam seperti itu. Sekalipun jarang tapi yang paling sering biasanya itu pasti ngomongin jelek. Iya. Orang lain. Si cewek ini gak tau terima kasih blablabla dan segala macem. Kalian pengecut lah kalau semacam seperti itu. Gitu. Terus yang terakhir biasanya orang sakit hati itu ya terutama kalau ditolak. Itu ketika mereka ketemu dengan satu cewek yang dianggap sempurna. Iya. Padahal kesempurnaan itu hanya beli Tuhan gitu ya. Tapi mendekati sempurna lah mendekati perfect mendekati jodoh idaman ideal yang mereka harapkan selama ini. Iya. Seseorang yang memang sudah dinanti sekian puluh tahun gitu. Dan akhirnya ditolak kan jadi gitu loh. High expectation nya masih masih terlalu ini banget gitu. Tapi berarti juga harus ini ya. Nah segala pengorbanan terus eksploitasi dan lainnya juga harus diimbangi dengan yang kita harus reaksis juga. Iya harus emang harus realistis dan sebetulnya manusiawi. Kita punya harapan kita punya keinginan untuk blablabla dan segala macem. Tapi juga harus bersiap kadang itu realita itu gak sama persis dengan eksploitasi yang kita harapkan. Kadang bisa berputar terbalik 180 derajat dan sebagainya. Siap-siap aja namanya orang hidup memang realitanya seperti itu. Oke terima kasih coach. Nah itu sama psikologi cinta yang wanita yang udah nge-DM juga. Penyebabnya kenapa sih pria itu gampang baper, gampang banget sakit hati. Dan sebetulnya ini lucu pertanyaan ini dari wanita. Tapi lebih masuk sebetulnya yang lebih dapat manfaatnya itu sebetulnya cowok. Iya tapi kan juga buat pengetahuan juga buat ceweknya. Kalau misalnya kan kadang-kadang tuh cewek gini mas. Udah nolak gitu kan tapi pengen temenan aja gitu. Tapi kan lelakinya kan biasanya kalau diajak temenan aja gak mau. Maunya lebih gitu kan. Nah itu ya sama psikologi cinta. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax